Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini saya bakal ngebahas bocoran Starlight, disini ada 9 Starlight yang saya bakal bahas teman-teman ya, yang bakal nanti hadir di original server. Nah Starlight apa aja sih yang nanti mereka rilis di original server? Sebelum kita masuk ke pembahasan dan inti videonya, boleh dong klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan info input terbaru dari channel ini. Oke yang pertama untuk Starlight bulan Mei kan udah jatuh kepada Moskop ya teman-teman ya, yaitu nanti bakal ada Starlight bulan Juni. Ya udah tau lah teman-teman, Starlight bulan Juni itu bakal jatuh kepada Fighter, yang dimana ini skin lumayan juga ya teman-teman ya. Ada skin Tamus nanti bakal jatuh kepada Tamus untuk Starlight di bulan Juni nanti. Nah jadi untuk Starlight bulan Juni dan selanjutnya, disini saya bakal bahas satu per satu. Yang pertama disini untuk kandidat di bulan Juli atau misalkan di bulan Juli, Juni, Juli, Agustus, dan seterusnya, itu bakal ada skin. Yang pertama surveinya itu ada skin Xavier yang bakal nanti dapetin skin Starlightnya juga. Menurut saya untuk tampilannya masih agak kehijauan karena ini masih survei. Jadi kemungkinan untuk tampilan dari warnanya bakal berubah juga nanti ketika rilis di original server. Jadi ini masih survei teman-teman ya. Selanjutnya nanti bakal ada skin Yin. Wah ini Yin bakal dapet Starlight nih teman-teman ya. Gak tau untuk Starlightnya tanggalnya berapa dan bulannya berapa. Jadi saya disini masih ngasih bocoran aja ini untuk surveinya. Ada skin terbaru Yin yaitu Starlight teman-teman ya. Nah nanti kalian bisa komentar aja di bawah kira-kira yang bakal dapet skin Starlight di bulan Juli itu siapa gitu kan. Kalian bisa komen aja di bawah. Oke selanjutnya ada skin. Oke teman-teman jadi buat kalian yang belum top up diamond termurah terpercaya itu di JustDiamond.com. Silahkan cek link di deskripsi video saya. Caranya mudah banget kalian tinggal klik di menu link tersebut. Itu pasti diarahkan ke menu website. Kalian klik aja top up game termulah teman-teman ya. Nah jadi disini diamondnya itu pastinya no minus-minus. Pastinya ofisial punya. Jadi langsung aja kalian top up. Cek link di deskripsi ya teman-teman. Cara top upnya mudah banget kok. Langsung aja kita cut tutorialnya. Oke jadi diarahkan ke menu website. Disini ada promo tiket, event yang itu transformer. Selanjutnya ada weekly diamond pass. Nah jadi weekly diamond pass kalian bisa beli disini dengan harga Rp 27.200. Ini murah banget dan selanjutnya kalian juga bisa beli yang mobile legend paket A. Yang dimana 1,5 detik prosesnya. Kalian tinggal memasukkan game ID dan server kalian. Selanjutnya pilih diamond. Contohnya yang 172 diamond. Harganya cuma Rp 39.000. Silahkan top up diamond di JustDiamond.com. Cek link di deskripsi video saya. Julian juga nanti bakal ada dapet skin Starlightnya ya untuk Julian. Dan Gato juga untuk rilisnya kemungkinan Juli atau Agustus atau September dan lain-lain. Jadi nanti bakal ada skin Julian. Tampilannya masih kuning juga dan belum beres juga ya. Karena ini masih survei gambar dari skin tersebut. Selanjutnya disini bakal ada skin Melissa Starlight juga. Nah sekarang kan Melissa itu lagi OP ya teman-teman ya. Di rank manapun tetep kayak nge-ban gitu kan. Untuk dapetin Melissa ini karena lagi OP gitu kan. Ya kemungkinan Melissa juga bisa pasti rilis di bulan Juli ini. Untuk Juni kan udah pasti jatuh kepada skin Sitamus. Nanti bakal ada skin Starlight Melissa. Dengan tampilannya kuning. Ada juga hijau. Bukan hijau ya biru. Ya ada hitamnya juga ya teman-teman ya. Jadi warna-warni masih karena masih survei juga. Selanjutnya Arlott hero baru bakal dikasih Starlight juga. Kemungkinan ya ini Starlight di bulan-bulan akhir tahun lah. Kemungkinan teman-teman untuk Starlight Arlott ini. Karena kan baru rilis juga gitu kan hero-nya gitu kan. Nah jadi selanjutnya disini ada skin Starlight Joy. Wah ini Joy ini lagi lumayan OP juga nih teman-teman ya. Makanya Muntun udah ngasih survei skin Starlight. Ini si Joy karena kemungkinan bakal segera rilis juga di original server. Jadi kalian tunggu aja siapin aja uangnya dari sekarang nabung. Buat dapetin survei skin Starlight yang bakal hadir nanti di original server. Jadi kalian udah ada luang nih. Misalkan mau nyoba nih nabung. Misalkan sehari 10 diamond. Nanti ketika skin ini rilis. Kalian bisa beli dengan harga 300 diamond nantinya. Oke selanjutnya disini ada skin Starlight-nya Min Sitar teman-teman yang sekarang juga di-band juga. Apalagi di ring legend gitu kan. Nah pasti di-band itu kan. Nah jadi skin ini juga bakal rilis juga. Nanti di original server nggak tau untuk tangga rilisnya kapan. Kita belum tau. Karena masih ada surveinya skin Min Sitar. Dan yang terakhir skin Starlight ke-9 yaitu IEVA. Nanti bakal ada skin Starlight-nya juga teman-teman bakal dapatkan skin Starlight. Kemungkinan skin ini juga bakal rilis di akhir tahun kan. Kalau ke akhir tahun tuh kan masih banyak disini kan. Totalnya ada 9 skin yang bakal nanti dirilis. Yang pertama kan Juli, Tamus. Selanjutnya abis Juli kan Agustus. Eh Juni. Si Juni kan Tamus. Juli kemungkinan bakal yin misalkan. Dan selanjutnya Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kan totalnya ada 7 skin. Harusnya disini Muntun ngasih 9 surpe. Yang bakal dirilis nanti di Original Server. Entah itu siapa. Kalian tinggal komentar aja di bawah untuk skin bulan Juli ini. Itu aja untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax